Musik Gaspol, politik Prabowo Gibran usai ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih jadi sorotan. Gak pake menunggu lama, dari presiden Jokowi Dodo sampai lawan politik saat pilpres pun langsung ditemui. Lantas siapa yang akan bertahan sebagai oposisi dan seberapa kuat makna atau pentingnya oposisi bagi pemerintahan? Kita diskusi. Agenda yang begitu padat langsung dijalani oleh Prabowo Gibran usai ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Presiden Jokowi Dodo dan wakil presiden Ma'ruf Amin langsung didatangi. Di awal Gibran, soan ke Ma'ruf Amin. Hingga keduanya kompak datangi istana bertemu presiden Jokowi. Hmm, sudah mulai kah transisi pemerintahannya? Tapi yang gak kalah menarik adalah sejumlah pertemuan partai politik. Saat Prabowo ke markas PKB bertemu Muhaimin, keduanya sepakat jalin kerjasama. Ada juga pembahasan antara Nasdem dan PKS terkait arah politik usai pemilu. Lalu dari sejumlah pertemuan politik itu, siapa yang punya kans paling besar untuk masuk ke dalam koalisi? Dan siapa yang paling kuat untuk bertahan jadi oposisi? Ya, kalau kita lihat dari statement-statement Pak Prabowo, secara empiris ada kecenderungan Pak Prabowo ingin merangkul sebesar-besarnya kekuatan politik. Dan juga mungkin ini belajar ya dari pengalaman Pak Jokowi, yang terutama di periode keduanya bahkan membangun kekuatan koalisi sampai di atas 80 persen, dan memang berhasil membangun sebuah stabilitas politik. Saya menduga Pak Prabowo akan menggunakan pola yang sama. Jadi Pak Prabowo paling tidak menurut saya akan mengajak dua partai lagi, atau bahkan bisa di partai, untuk kemudian bergabung. Karena memang kalau kita lihat dari koalisi kosong, tidak saja yang akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo, belum mencapai angka 50 persen. Dan kita sudah bisa lihat langkah yang simbolik langsung dilakukan setelah penetapan KPU kemarin, langsung datang ke PKB, ada statement juga dari Suriapalo, karena sebelumnya, sekitar dua minggu lalu sudah ada pertemuan dengan Suriapalo juga, akan mendatangi partai Nasdem. Jadi saya menduga akan ada pembangunan koalisi besar, yang mungkin akan mengejar di atas 60-70 persen. Kalau pertanyaannya adalah yang paling mungkin untuk menjadi oposisi, kalau kita lihat saat ini paling rumit. Pola hubungannya adalah dengan KPU Perjuangan. Bukan dengan Pak Prabowo, karena tidak pernah ada masalah Pak Prabowo dengan Ibu Mega, bahkan hubungan secara personal antara keduanya sudah terbangun sebelum Pak Jokowi masuk di politik. Tapi pertanyaannya, sehatkah jika koalisi pemerintahan itu terlalu besar? Itu sehat buat pemerintahan yang berkuasa, karena logikanya akan dengan mudah bisa mengambil keputusan di DPR, terkait dengan undang-undang, kebijakan yang sifatnya strategis, ataupun penggaran. Tapi di sisi lain, buat demokrasi, itu catatan kritis, dan itu malah menjadi tidak baik dalam proses cekan bilensis, karena fungsi pengawasan yang harusnya dilakukan oleh DPR, itu dengan mudahnya akan dikontasi oleh deal-deal suara mayoritas di antara partai-partai. Oke, jadi ada koalisi, ada oposisi. Tapi apa itu oposisi dalam jalannya suatu roda pemerintahan? Oposisi itu merupakan satu kelompok yang memang berseberangan dengan pemerintahan yang kemudian sedang menjalankan penyelenggaraan negara seperti itu. Jadi ini merupakan faksi politik yang memang berseberangan gitu ya, dan kemudian punya kepentingan politik yang tentu berbeda juga dengan pemerintahan yang saat ini sedang berjalan. Nah, pertanyaannya seberapa penting oposisi yang kuat dalam penyelenggaraan suatu negara, khususnya di Indonesia? Pada prinsipnya memang penyelenggaraan negara yang basisnya itu demokrasi atau negara demokratis gitu ya, itu yang paling dinilai adalah bagaimana proses cekan bilensis itu berjalan. Jadi proses saling cek antara legislatif dan eksekutif itu saling berjalan gitu ya, dan itu akan berhasil kalau misalnya di cabang kekuasaan legislatif, kalau di Indonesia konteksnya DPR, itu memiliki oposisi yang efektif sehingga ada perdebatan, ada perbedaan pandangan, kemudian ada perdebatan di dalam parlemen kita. Dan tentu kita harapkan juga bahwa oposisi ini bukan oposisi yang minoritas gitu ya, tetapi oposisi yang efektif, artinya secara populasi, secara misalnya perolehan kursi itu jumlahnya tidak jauh beda, tidak lebih banyak secara signifikan atau tidak lebih kurang secara signifikan. Jadi itu yang saya kira akan bisa membuat suatu demokrasi atau suatu negara demokrasi itu bisa betul-betul berhasil menjalankan fungsi cek and balancesnya seperti itu. Keseimbangan jadi suatu faktor yang penting dalam penyelenggaraan negara, koalisi besar, dan oposisi yang kuat. Tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana semuanya itu bermuara pada kepentingan masyarakat. Saya Rin Reksa, terima kasih sudah berdiskusi.